Pemirsa sekelompok pengemudi Ojek Online mengeroyok dua petugas sudin perhubungan di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Diduga para pelaku kesalahan terang ditegur kedua korban karena mangkal sebarakan. Dari video amatir, sekelompok pengemudi Ojek Online mengamuk di jalan Senen Raya, Jakarta Pusat. Sambil melempar marka jalan, mereka mengeroyok Nurholif, petugas sudin perhubungan. Aksi pengeroyokan sempat dilerai teman kerja korban. Namun, para pelaku dibantu sejumlah pereman justru kembali mengeroyok kedua korban. Seorang korban berhasil meloloskan diri. Seorang korban lainnya berhasil diselamatkan seorang polisi di sekitar lokasi. Diduga aksi pengeroyokan dipicu karena pengemudi Ojek Online tidak terima dilarang mangkal sebarangan di panggu jalan. Ya memang kalau di situ kan setiap pagi, setiap pagi itu memang ada penertiban. Dan setiap pagi memang ada penertiban. Enggak biasanya, baru tadi doang itu, Bang. Baru tadi. Biasanya enggak juga kejadian keributan gitu. Pas tadi aja. Akibat pengeroyokan, kedua korban luka-luka di bagian wajah dibawa ke rumah sakit terdekat. Usai menjalani visum, para korban melaporkan kasus ini ke Mopo Seksenen. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, INews, melaporkan. Terima kasih telah menonton!